Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat bu Sehat bu Sudah gosok gigi? Sudah mandi? Oh belum pada jawab berarti bangun tidur langsung kelas ya Oke boleh-boleh Baik Kita buka saja ya Rekan-rekan semua yang datang tepat waktu Saya apresiasi Dan oke Kita buka perkulian sistem mikroprosesor pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Dan Saya harap semua dalam keadaan yang baik Dan juga Minggu lalu sebenarnya kan kita ada tugas Tapi saya baru ingat buat membuka link pengumpulannya Tadi malam Dan baru satu yang mengumpulkan Seperti itu Jadi saya harap Kelompok lain Kelompok-kelompok yang belum Yang merasa belum mengumpulkan Tolong di Kumpulkan gitu ya Terus apakah ada masalah gitu Dalam mengumpulkan? Kenapa belum dikumpul? Bisa aja kan? Dikumpulkan? Atau dia sistemnya menolak? Ketika Kalian mencoba mengumpulkan? Ada komentar rekan-rekan? Permisi Bu Ya Saya Ndika Rufti Ini menolak 18-11 Kemarin Soalnya Ibu bilang Dikumpulnya dua minggu Oke Dikumpul dua minggu Berarti minggu depan Iya Bu Oke Baik Berarti ada satu rekan Ini gesit sekali ini Satu kelompok yang sedang mengumpulkan Oke Terima kasih Berarti Tolong dilengkapi Minggu Depan ya Dengan deadline yang sama Nanti saya mundurkan itu Pengumpulannya Terima kasih Ya Rizky Baik ya Bu Terima kasih banyak Karena Tadi pagi saya baru lihat Pasangan Pasalat LMS Oh ternyata hari ini Karena saya minggu depan Jadi Langsung buru-buru Ngerjain saya Dan sudah selesai Tapi belum maksimal Oke Boleh Take your time Nanti di Upgrade lagi ya Jawabannya ya Baik Ibu Terima kasih banyak Ibu Oke Dan bagi rekan-rekan Yang sudah mengumpulkan Dan ternyata mau update Ya Dipersilahkan Ya Tapi kalau itu saja Juga Dipersilahkan Begitu Mungkin itu ya Pembukaannya Dari segi tugas Nah Kenapa saya memberikan tugas itu Sebenarnya ya Agar kita nanti dalam Tiap minggunya Kita bisa Sudah sama-sama Setengah berisi Gitu ya Setengah berisi Sehingga tentu diskusinya Jadi berjalan dengan lancar Oke Tidak perlu berlama-lama ya Jadi Pada kesempatan Hari ini Kita akan Membahas Lagi Tentang Mikroprosesor Dan mikrocontroller Apa saja Keunggulan Dan kelemahannya Dan tentu Hal tersebut Harus kita lihat Dari Spesifikasi teknis Dari kedua Alat ini Begitu ya Karena keunggulan Dan kelemahan Kan tidak langsung Semata-mata disebut Gitu ya Tentu kita harus Lihat dulu Arsitektur Di dalamnya Nah Mengenai Fitur Mikroprosesor Dan mikrocontroller Mari kita lihat Sebelum kita lihat Nah kita harus tahu dulu kan Definisi dari mikroprosesor itu apa Dan definisinya adalah sebuah Mikroprosesor adalah sebuah chip elektronik Yang dapat diprogram Dan ya Dia memiliki kemampuan untuk menghitung Maupun memberikan desisi Memberikan instruksi Memberikan keputusan Tertentu Gitu ya Yang kinerjanya Mirip dengan Central processing unit Dari sebuah komputer Nah Tunggu sebentar Saya ganti Nah kemudian Apa itu mikrocomputer? Nah Mikrocomputer ternyata adalah Sebuah mikroprosesor Sebuah sistem yang ada Mikroprosesornya Namun memiliki kemampuan Yang terbatas Dia memiliki kemampuan Yang terbatas Karena apa? Karena sumbernya Ataupun Peripheralnya Itu juga terbatas Tidak sebanyak Kemampuan dari Mikroprosesor Makanya namanya Mikrocomputer Gitu ya Jadi mikrocomputer Adalah turunan dari Aplikasi mikroprosesor Begitu Namun Keduanya Sama-sama memiliki Capability Untuk menghitung Maupun memberikan Desisi Memberikan keputusan Seperti itu Nah disini Sebelum kita Jauh-jauh Melangkah Gitu ya Kita harus tahu dulu Kan di dalam Dari Dalam komponen Dari si Mikroprosesor itu Ada Central processing unitnya Ada memory Ada input Ada output Dimana input Output Ini namanya Adalah Peripheral Gitu ya Dan Selain Ada Empat Blok ini Blok pendukung Utama dari Sebuah mikroprosesor Kita harus lihat Bagaimana komunikasi Yang terjalin Antara blok Satu Dan blok Lainnya Dimana Disana Untuk menjalin komunikasinya Ada bantuan Data bus Control bus Address bus Ya kan Nah Dari sana Kita lihat Oke kita sudah tahu Sistem ini memiliki Komponen seperti ini Dia memerlukan komunikasi Yang dijalin oleh Setiap Bus-bus tertentu ini Sekarang Apa sih sebenarnya Paketan yang harus Dikomunikasikan Antara blok itu Ya kan Apa sih paketannya Antara blok ini Harus berhubungan Dengan ini Ini harus berhubungan Dengan ini Ini juga berhubungan Dengan ini Begitu ya Semuanya kan Ada koneksi Dua arah Paketan tersebut Sebenarnya Namanya kan data Nah Data apa Yang harus diproses Di dalam Sebuah mikroprosesor Datanya Adalah Data dengan Satuan Bit Gitu ya Namun Ya Tidak hanya Satu bit saja Tapi Kemampuan dari Sebuah mikroprosesor Itu ditentukan Dari Data Panjang data Yang Tipenya Word Oke Jadi Capability Dari sebuah Prosesor Itu ditentukan Dari Word ini Nah Dari Word yang Yang berapa Ya kan Kalau Word Panjangnya adalah 16 bit 16 bit Prosesor Nah Kemudian Apa lagi Yang harus Diperhatikan Oke Kita sudah tahu Data-data Yang akan Di-input Itu adalah Bitnya Bit datanya Bit data Yang panjangnya Adalah Word Kemudian Apa yang perlu Diperhatikan Sekarang Kita lihat Komunikasi Dengan Bus-busnya Dan Apa sih Definisi Dari Bus Tentu Kita harus tahu Dulu Definisi Dari Bus Adalah Sekumpulan Wire Ataupun Saluran Yang Membawa Informasi Yang Serupa Jadi Data-bus Hanya akan Membawa Data Gitu Gitu Ya Tidak Tercampur Dengan Control-bus Yang Membawa Instruksi-instruksi Tertentu Untuk Menentukan Decision Tertentu Dan juga Kalau address Bus Data-data Yang dibawa Adalah Data-data Yang berhubungan Dengan Lokasi Lokasi Tertentu Lokasi Tertentu Lokasi Register Lokasi Memori Lokasi Input Dan Output Yang akan Di Formulasikan Di dalam CPU Begitu Ya Nah Itu mengenai Bus Nah Ini Bus secara General Adalah Saluran Yang membawa Informasi Yang sama Nah Bagaimana Dengan Sistem Bus Kalau Ditambai Sistem Di depannya Artinya Akan Agak Berubah Sedikit Gitu Ya Jadi Sistem Bus Adalah Sebuah Saluran Ataupun Sekumpulan Saluran Yang Digunakan Sebagai Media Komunikasi Antara Mikro Processor Dengan Peripherals Mikro Mikro Processor Dengan Input Output Mikro Processor Dengan Kondisi Memori Internal Jadi Kalau Ngomongin Bus Saja Itu Generalnya Adalah Ini Dan Kalau Ngomongin Sistem Bus Definisinya Adalah Bus Yang Digunakan Untuk Komunikasi Oleh Mikro Processor Dengan Veriferalnya Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Lagi Ini Sistem Bus Dan Kita Lihat Lagi Sebenarnya Yang Berperan Penting Dari Sebuah Mikro Processor Selain CPU Selain CPU Tentu Adalah Memory Karena Memory Di sini Akan Menyimpan Segala Instruksi Segala Kayak Address Pemetaan Dari Lokasi Penyimpanan Lokasi Input Dan Output Dan Bagaimana Berbagai Macam Instruksi Yang ada Itu Bisa Tersimpan Dan Dipahami Oleh CPU Tentu Perlu Ada Tempat Penyimpanan Nah Di sini Memory Itu Menyimpan Datanya Dalam Menyimpan Data Data Yang Word Tadi Sehingga Memory Ini Kapasitasnya Tentu Dari Panjang Data Word Dan Memory Bisa Menyimpan Panjang Data Tiap Bit Ya Dalam Bentuk Memory Element Atau Register Register Kalau Register Itu Memory Ini Sudah Di Mapping Ya Sudah Di Mapping Berdasarkan Register 1,2,3,4 Dan Register Ketika kita Punya Register Yang Banyak Di Dalam Sebuah Sistem Mikroprosesor Kita Dapat Menjalankannya Dengan Paralel Gitu Ya Bisa Bersamaan Gitu Jalannya Gak Harus Sekuensial Nah Jadi Nanti Tentu Komponen-komponen Yang Penting Dari Sebuah Mikroprosesor Yang Perlu Kita Tahu Ketika Ditanya Ya Apa Komponen Dari Mikroprosesor Nah Komponennya Ya CPU Memory Input Output Dan Bus Dimana Bus Terdiri Dari Data Bus Control Bus Dan Address Bus Kalau Ditanya Lebih Lanjut Bagaimana Proses Dari Sebuah Mikroprosesor Itu Untuk Menyimpan Datanya Nah Baru Dijawabnya Adalah Data Yang Disimpan Adalah Dalam Bentuk Word Dimana Word ini Menunjukkan Prosesor Ability Dan Data Yang Disimpan Itu Dapat Dikaitkan Dengan Memory Element Atau Register Kira-kira Gitu Gambaran Dari Sebuah Mikroprosesor Nah Kalau Tadi Baru Bilang Tentang Bus Sistem Bus Begitu Ya Sekarang Kita Lihat Detailnya Apa Adress Bus Apa Control Bus Apa Data Bus Disini Kalau Ngomongin Tentang Address Bus Jadi Address Bus Adress Bus Address Adress Adress Adalah Alamat Definisi Address Di dalam Sistem Mikroprosesor Adalah Sebuah Pattern Biner Yang Unik Yang digunakan Untuk Mengidentifikasi Lokasi Memory Atau Lokasi Dari Port Input Dan Output Jadi Address Di sini Dalam Bentuk Biner Dalam Bentuk Biner 0101 Dan Dalam Bentuk Heksadesimal Jadi Yang Bukan Alamat Yang Seperti Maksudnya Bahasa Kita Sehari-hari Nah Ketika Alamat Itu Definisinya Adalah Seperti Ini Apa Definisi Dari Address Bus Ya Tentu Bus Yang Dapat Menyalurkan Alamat Dapat Menyimpan Dan Menyalurkan Data-data Terkait Alamat Alamat Dari Memory Dan Alamat Dari Input Dan Output Dan Sebagai Contoh Ketika Address Bus Itu Kapasitasnya 8 bit Kemampuannya Adalah 8 bit Dia Akan Punya 8 Saluran Sehingga Apa Sehingga Saluran Tersebut Dapat Memetakan Alamat Sebanyak 2 Pangkat 8 Jadi Total Lokasi Yang Ada Di Dalam Mikro Prosesor Tersebut Adalah 256 Lokasi Nah Dan Biasanya Lokasi Itu Dalam Formatnya Itu Dibentuk Dalam Heksadesimal Sehingga Nanti Lokasinya Itu Dari 0 Hingga Full Dari Heksadesimal Itu Berapa Dan Itu Kira-kira Untuk Address Bus Nah Sekarang Ngomongin Tentang Data Bus Dari Lokasi Yang Sudah Kita Ketahui Alamat Binernya Itu Berapa Nah Lalu Apa Fungsi Data Bus Nah Data Bus Ini Yang Berfungsi Untuk Mentransfer Data Dari CPU Ke Memory Dari Input Output Kembali Ke CPU Atau Dari Memory Untuk Menggerakkan Input Dan Output Tertentu Jadi Data Bus Di sini Berperan Untuk Mentransfer Data Ya Data Komunikasi Dua Arah Nah Sebagai Contoh Kalau Di Sini Mirip Ya Sama Yang Tadi Sebenarnya Sama Yang Address Bus Sama Bahwa Kalau Prosesor Itu Ternyata Kapasitasnya Ataupun Kemampuannya 8 bit Berarti Dia memiliki 8 bit Data Bus Gitu Kalau Prosesor Kita punya 64 bit Berarti Ada 64 bit Data Bus Berarti Apa Akan Ada 64 Saluran Yang Berbeda Berarti Nanti Berapa Adress Adress Yang Ada 2 Pangkat 64 Nah Jadi Itu Kalau Kita Mau Menghitung Berapa Kapasitas Dari Sebuah Mikro Prosesor Tergantung Dari Bit Dan Akhirnya Nanti Kita Bisa Hitung Dengan Nilai Biner Ini Gitu Untuk Data Bus Lalu Bagaimana Dengan Control Bus Bus Kalau Tadi Sudah Ada Address Sudah Ada Alamat Sudah Tahu Transfer Transfer Ternyata Pakai Data Bus Nah Sekarang Ada Control Bus Fungsi Dari Control Bus Adalah Untuk Membawa Control Signals Ya Untuk Membawa Sinyal Sinyal Kontrol Apa Itu Sinyal Sinyal Kontrol Sinyal Sinyal Kontrol Bisa Terdiri Dari Tiga Kondisi Tiga Kondisi Kontrol Yang pertama Kondisi Untuk Menyeleksi Memori Atau Input Output Apa Yang harus Diberikan Ke Alamat Tertentu Ya Itu Satu Dan yang Kedua Kontrol Signal Yang kedua Adalah Untuk Memberikan Arahan Data Ini Harus Dikirim Kemana Terus Yang ketiga Adalah Untuk Mengsinkronkan Mengsinkronisasi Transfer Data Ya Agar Datanya Tetap Bisa Berjalan Dan Berjalan Pada Eksekusi Yang Tepat Dan Kecepatannya Itu Jadi Kayak Sequence Selanjutnya Itu Benar-benar Bisa Mendapatkan Data Yang Dibutuhkannya Dalam Waktu Yang Tertentu Dan Waktu Yang Tepat Ini Jadi Kalau kita ulang Lagi Control Bus Adalah Bus Yang Digunakan Untuk Membawa Control Signals Membawa Control Signals Dan Dimana Control Signals Terdiri Dari Proses Penyeleksian Memori Ataupun Input Device Terus Memberikan Arahan Dari Data Transfer Dan Untuk Mensinkronkan Data Transfer In Case Of Slow Devices Ya Jadi Seperti Itu Dan Kalau kita Lihat Kita kembali Lagi ke Proses Ini CPU Memory Input Dan Output Dan Beberapa Bus Di Sana Kita Tau Bahwa Di Dalam Mikro Prosesor Proses Yang Dihitung Itu Berdasarkan Alu Tadi Berdasarkan Ini Dimana Juga Prosesnya Berulang Sebenarnya Dimana Harus Ada Direction Dulu Misalnya Ada Instruksi Dulu Yang Akhirnya Keluar Sebagai outputnya Adalah Comment Dari Sini Dia Akan Memberikan Perintah Untuk Dilakukan Entah Itu Proses Aritmetika Yang Multi Layar Yang Kali-kalian Tambah-tambahan Kurang-kurangan Untuk Menghasilkan Proses Tentu Hasilnya Disimpan Lalu Kondisi Yang Penyimpanan Ininya Kemudian Bisa Lagi Timbul Menjadi Instruksi Tertentu Kemudian Diproses Menjadi Comment Dihitung Lagi Dapat Desisi Tertentu Disimpan Lalu Kembali Lagi Terus Menerus Dan Seterusnya Sehingga Konsep Ini Sebenarnya Bisa Kita Sebut Dengan Kata-kata Store Program Concept Yaitu Adalah Sebuah Program Ataupun Instruksi Yang Disimpan Secara Sekuensial Di Dalam Lokasi Memory Dan Kemudian Baru Bisa Dieksekusi Jadi Prosesnya Adalah Ini Adalah Sebuah Instruksi Yang Terus Menerus Disimpan Secara Sekuensial Habis Satu Harus Dua Jadi Dua Ini Baru Bisa Diproses Ketika Satu Ini Sudah Selesai Jadi Mirip Batch Juga Gak Bisa Secara Paralel Di Awal Maksudnya Ini Konsep Secara General Dari Sebuah Mikro Processor Jadi Konsep Tersebut Bisa Disebut Store Program Lalu Untuk Melakukan Suatu Pekerjaan Tertentu Suatu Perintah Tertentu Mikro Processor Ini Tentu Harus Diprogram Oleh User Sehingga Apa User Kalau Mau Memrogram Harus Ngerti Dalamannya Dari Si Mikro Processor Fitur Fitur Apa Instruksi Apa Yang Bisa Digunakan Untuk Memrogram Dan Dari Sana Tentu Kita Tahu Bahwa Setiap Mikro Processor Di Pabrikannya Itu Memiliki Set Of Instruction Set Of Instruction Ini Bisa Berbeda Bisa Sama Atau Maksudnya Bisa Unique Bisa General Tergantung Dari Pabrikan Mikro Processor Ya Dan Instruction Instruction Set Dari Mikro Processor Itu Ada Dua Bentuknya Ya Bisa Dengan Binary Machine Code 0101 0101 Dan Bisa Dengan Mnemonics Nah Mnemonics Ini Adalah Simplifikasi Dari Binary Machine Code Jadi Kalau Kita Ngomongin 0101 Tentu Kita Nggak Ngerti Ya Kan Hanya Mesin Yang Ngerti Mnemonics Ini Digunakan Untuk Mempermudah User Dalam Memprogram Sehingga 0101 Misalnya Ada kombinasi 0101 Yang tertentu Oke Ini adalah Code Untuk Melakukan Penambahan Sehingga Nanti Mnemonics Hanya Tiga huruf ADD Hanya Melakukan Fungsi Penambahan Begitu Nah Untuk Detailnya Seperti ini Jadi kita tahu Bahwa microprocessor itu Instruction setnya Ada dua Machine code Sama Mnemonics Kalau machine Binary machine Code Itu 0101 Dan Mnemonics ini Proses simplifikasi Dari set Of instructionnya Ini Yang Disimpelkan Dengan Kode-kode Pendeknya Gitu Jadi misalnya Binary Sekian Mnemonicsnya Apa Mnemonicsnya Hanya Kode L-O-D-D Yang artinya Load direct Lalu Kombinasi Binary sekian Itu Berarti Nanti Store direct Kombinasi Yang Sekian Lagi Itu Ad Add Direct Jadi kayak Proses penambahan Langsung Proses pengurangan Langsung Jam On Post Jam On Zero Jam On Unconditional Nah Jadi Data-data Binernya ini Dikodekan Gitu ya Dikodekan Menjadi suatu Singkatan Tertentu Yang mudah Dipahami oleh User Nah Kalau kita mainnya Pemrogramannya Dengan Machine Language Yang binary Machine code ini Itu biasa disebut dengan Machine language Kalau pakai Mnemonics Nah Biasanya Dia disebut Assembly Language Nah Machine language Ke assembly language Gampang aja Untuk dibolak-balikkan Ya Perlu yang namanya Assembler Begitu ya Sehingga Yang kita biasanya Nanti gunakan Tentu yang Bahasa Assembly Karena lebih Mudah Ya Mudah Untuk dipahami Dan tentu Machine language Dan assembly language Sebenarnya memiliki Satu mapping Komponen Memory Yang sama Cuma Kalau Apa namanya Assembly language Sudah Bisa ditentukan Nantinya Gitu ya Kalau load direct Ternyata dia harus Menggunakan Misalnya Nih Binary 0 0 0 0 Sekian Jadi Dengan Menggunakan Assembly language Tentu Pemetaan Dari lokasi Yang Ada di Microprocessor Itu sudah Jelas Seperti itu Itu kira-kiranya Sehingga nanti Kalau main Microprocessor Kita yang memilih User yang Memilih Sebenarnya Mau bermain Dengan Machine language Atau dengan Assembly language Kalau kita Mau gampang Tentu pakai Language yang Sudah Assembly Karena yang dihafal Jadi Instruction setnya Jadi lebih Simple Lebih Bisa dipahami Gitu ya Nah Terkait dengan Microprocessor Kalau kita lihat Dia Sangat bergantung Dari Semiconductor Apa yang Menjadi penyusun Dari microprocessor Ada Dalam Fabrikannya Itu Microprocessor Bisa Dibagi Menjadi Tiga Dia bisa pakai TTL Bisa pakai ECL Atau bisa pakai CMOS Nah Kalau TTL Ini tentu Yang Simple Simple sekali Karena TTL Ini yang awal-awal Transistor Ataupun Semikonduktor Ini dibuat Kan Kita mainnya Di transistor Yang VJT Yang MOSFET Yang seperti itu Dan ini Pakai ECL Juga bisa Dan CMOS Nah Ini nanti Tentu tergantung Dari pabrikannya Di pabrikan tersebut Mereka Spesialisasinya Pengembangan risetnya Di bagian apa Mainan di TTL Nya kah Di CMOS Nya kah Di ECL Nya gitu Nantinya Ketiga Apa ya Perbedaan Kalau chips Itu terbuat Dari TTL ECL dan CMOS Tentu dari Segi Daya yang Digunakan Daya yang Digunakan Itu Dia perlu Power supply Untuk Maksudnya Total supply Daya yang Digunakannya Itulah Yang nanti Yang efeknya Dan Efek Panas Di dalam Tiap Mikroprosesornya Itu Nanti yang Akan Berbeda Dari Yang dapat Dilihat Dari bahan Penyusunnya Silahkan Nanti Kalian Cari Cari-cari Referensi Kalau kalian Ternyata Makanya AVR Kalau Lihat Spesifikasinya Dia itu Pakai Apa Gitu Maksudnya Kalau Lihat Spesifikasinya Dia pakai TTLK ECLK CMOSK Nanti Nanti Dilihat Apa Lock Frekuensinya Dilihat Juga Nanti Kayak Lifetimenya Apakah Disebutkan Di Spesifikasi Atau Tidak Ya Dan Kalau Dilihat Juga Ini TTL ECL CMOSK Bisa Kita Lihatkan Kalau Masing-masing Semicondukturnya Itu Dibuka Tentu Kita Lihat Ada Berapa Gate Di Sana Nantinya Transistor Sebut Akan Digunakan Untuk Menyusun Register Menyusun Latch Menyusun Flipflop Nah Dari sana Tentu Kita Bisa Akhirnya Tahu Bahwa Selain Apa Daya Yang Digunakan Nanti Akan Mengkonsumsi Berapa Berapa Daya Yang Digunakan Dia Akan Melihat Jadinya Juga Besar Memori Yang Bisa Dibangun Dari Masing-masing Bahan Penyusun Ini Dan Ketahanannya Terhadap Panas Seperti Itu Nah Sekarang Sampai Disini Ada Pertanyaan Kalau Tidak Kita Lanjut Dulu Klasifikasi Mikro Prosesor Klasifikasi Mikro Prosesor Kalau Kita Lihat Ya Dapat Dibedakan Dapat Dikelaskan Diklasifikasikan Menurut Tiga Hal Ini Mau Pakai Database Size Of Database Bisa Mau Pakai Tujuan Aplikasinya Bisa Atau Melalui Arsitekturnya Nah Kalau Yang Melalui Arsitekturnya Dan Size Of Database Tentu Ini Bergantung Dari Term Term Teknik Term 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 Yang Harus Dipahami Orang Elektro Kalau Dilihat Dari Size Of Database Dari Ukuran Database Mikro Prosesor Bisa Dilihat Dari Berapa Bit Yang Bisa Diformulasikan Di Dalamnya Berapa Ability Prosesor Dilihat Dari Berapa Banyak Saluran Database Yang Ada Ada 4 bit 8 bit 16 bit 32 bit Sampai 64 bit Dan Sesimple Itu saja Sebenarnya Dan tentu Semakin tinggi Bit Dari sebuah Mikro Prosesor Semakin Powerful Mikro Prosesor Tersebut Nah Nah Sekarang Sekarang Kalau kita Lihat Yang kedua Bisa Dilihat Dari Aplikasinya Jadi Dari Aplikasinya Ada Yang Namanya Mikro Prosesor Yang Dapat Mengakomodasi Berbagai Tujuan Ada Juga Mikro Controller Dan Ada Juga Prosesor Yang Dapat Mengerjakan Tujuan Tujuan Khusus Spatial Purpose Prosesor Nah Dan Kalau Dilihat Arsitekturnya Di sini Bisa Ada Reduce Instruction Set Computer Ada Yang Complex Instruction Set Computer Ada RISC Ada CISC Kalau Biseru Milih Reduce Apa Complex Milih Yang Reduce Gitu Ya Karena Lebih Simple Tapi Kalau Nanti Kita Lihat Bisa Jadi Kita Ternyata Perlunya Yang Kompleks Kayak Yang Kita Gunakan Di Komputer Kita Ini Di Laptop Kita Oke Ini Tiga Dan Apa Fungsi Maksudnya Yang Lebih Detail Penjelasan Dari Tiap Aplikasi Ataupun Tiap Arsitektur Mari Kita Lihat Oke Di Sini Nah Kalau General Propose Micro Processor Biasa Digunakan Untuk Sistem Komputer Yang Umum Dan Dapat Diprogram Secara Bebas Oleh Programmer Contohnya Apa Contohnya Komputer Kita Ini Kalau Ini Contoh-contoh Lama Dari Keluarannya Pentium Dari Keluarannya Intel Maksud Saya Dari Yang 88.5 Sampai Ke Pentium Sampai Yang Sekarang Dan Kalau Yang Micro Controller Ini Dia Adalah Micro Processor Yang Dilengkapi Dengan Built-in Memory Dan Ports Yang Juga Dapat Diprogram Untuk Generic Control Application Biasanya Yang Digunakan Adalah Yang 80.5 Satu Yang Lebih Simple Dari Pada General Purpose Micro Processor Jadi Kalau Micro Controller Ini Ada Keterbatasan Di Sana Ya Karena Built-in Memory Dan Ports Tentu Tidak Sebanyak Yang General Purpose Micro Processor Nah Yang Ketiga Ada Special Purpose Processor Disini Special Purpose Processor Itu Didesain Untuk Menghandle Fungsi Tertentu Contohnya Apa Nah Processor Ini Benar-benar Ini Bisa Digunakan Untuk Digital Signal Processor Bisa Digunakan Untuk Aplikasi Yang Sangat Spesifik Gitu Ya Jadi IC-nya Memang Sudah Didesain Untuk Melakukan Hal Tentu Saja Dan Kalau Dilihat Disini Sebenarnya Kalau Kita Lihat Komputer Saja Komputer Harus Ada Yang Kayak Bagian Menghandle Grafiknya GPU Ya kan Ada yang Menghandle Central Processing Unitnya GPU Nah GPU Itu Bisa Masuk Ke bagian Yang Special Purpose Processor Dimana Dia Khususus Untuk Menghandle Grafik Gitu Dan Kira-kiranya Begitu ya Jadi Kalau kita Lihat Komputer Yang paling Dekat Sama Kita Ini Laptop Dia Terdiri Dari Yang General Purpose Mikro Processor Dan GPU Dan Laptop 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 Kekinian Yang Bisa Buat Gaming Yang Seperti Itu Ya Kayak Gitu Kira-kiranya Dan Kalau kita Lihat Lagi Di Sini Berarti Apa Kalau ditanya Apa sih Beda Mikro Processor Dan Mikro Controller Ada yang Bisa Bantu Saya Jawab Silahkan Menurut Kalian Gimana Kalau dari Penjelasan Ini Kalau yang Kemarin Kan Mikro Controller Itu Adalah Device Yang Bisa Mengerjakan Pekerjaan Tertentu Dan Kalau Mikro Processor Dia Yang Bisa Menghandle Banyak Tugas Misalnya Gitu Ya Kalau Dari Sekarang Dari Penjelasan Ini Ada Gak Keterkaitan Antara Mikro Controller Dengan Mikro Processor Kalau Kemarin Juga Sempat Disinggung Bahwa Mikro Controller Itu Ya Punya Mikro Processor Gitu Tapi Mikro Processor Tidak Punya Mikro Controller Gitu Kan Ya Nah Kalau Dari Penjelasan Ini Mungkin Ada Gak Sih Kesimpulan Lain Yang Bisa Kalian Tangkap Silahkan Ijin Menjawab Siapa Ini Nama Ahmad Budi Mulia Memangkat 16 Pemuda Jadi Kalau Pengusian Saya Setelah Dibiliskan Sebenarnya Mikro Processor Itu Bisa Dibunakan Untuk Banyak Pengaplikasian Jadi Keterbatasan Itu Berakses Sedikit Kalau Mikro Controller Kontroller Kan Hanya Dibunakan Untuk Mungkin Mengontrol Yang Bagian-bagian Ketika Data Terima Kasih Oke Terima Kasih Terima Kasih Ahmad Budi Mulia Jadi Kalau Yang Mikro Processor Itu General Kalau Yang Mikro Controller Khusus Gitu Ya Iya Jadi Lebih Mekir Penggunaannya Oke Dari segi Penggunaannya Ada lagi Enggak Itu General Gitu ya Ada lagi Satu lagi Belum Spesifik Yang Saya ingin Tahu Jawabannya Tapi Memang Benar Arahnya Kesana Coba Ada lagi Apa Si Yang Bisa Kalian Simpulkan Relasi Antara Mikro Processor Dan Mikro Controller Ada yang Berani Coba Menjawab Silahkan Gimana? Kok Diam Aja Ini Ini Kayak Gini Mana Yang Produk Mana Yang Turunannya Coba Micro Controller Atau Mikro Processor Itu Mana Yang 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 Tahu Yang Yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mikrocontroller, Bu. Oke, mikrocontroller. Oke, ini Fajri lagi kan tadi ya? Jawab ya? Iya, Bu. Oke. Nah, itu. Itu yang saya mau sebenarnya ya. Jadi, kalau ditanya apa mikroprosesor, apa mikrocontroller, kalian juga harus bisa bukan hanya melihat dia sebagai satu bagian yang terpisah dari satu sama lain, tapi bagaimana kalian melihat relasi antara keduanya, gitu ya. karena bisa jadi memang, bukan bisa jadi, karena memang mikrocontroller adalah turunan dari mikroprosesor. Dan turunan ini karena ada keterbatasan di sana, tentu namanya jadinya mikrocomputer, gitu ya. Oke, gitu, mudah-mudahan nggak bingung. Nah, sekarang kalau kita lihat perbedaan arsitektur, ini suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Bu. Oke, saya kalau hilang kabarin ya. Tadi saya hilang. Oke, sekarang kalau kita melihat dari perbedaan arsitekturnya, ini sempat kemarin disinggung juga ada yang Harvard, satunya lagi yang fund siapa, gitu ya. Perbedaannya yang satunya kompleks, satunya simplified. Dan kalau kita lihat di pasaran, term yang sering muncul adalah CISC dan RISC. Satunya kompleks, satunya reduce. Jadi, apa sih perbedaan, gitu ya, dari keduanya, dari segi arsitekturnya? Nah, kita lihat sama-sama di sini. Kalau kita lihat bedanya, yang kompleks instruction set computer, satunya lagi, reduce, dikurangi, gitu ya. Instruction set computer, nah, bedanya ada di sini. Kalau kita lihat. Kalau kita lihat, mungkin persamaannya dulu. Persamaannya sama-sama punya memori. Sama-sama punya, nih, caca. Cache, ya, becanya. Dan ada yang namanya control unit. Kalau di CISC, ini perbedaan sekarang-sekarang. Kalau persamaan tadi sama-sama punya cache, sama-sama punya memori. Bedanya, nah, kalau di CISC adalah harus ada control unit, ada micro program, control memory, dan instruction and data fat-nya, nih, data fat-nya satu aja. Berarti apa? Nah, data transfer ataupun kontrol, 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 kontrol bas-nya nanti akan bareng antara data bas dan kontrol bas-nya. Berbeda dengan reduce instruction set computer di sini, Dia punya hardwired control unit, instruction cache sendiri, data cache sendiri, dan main memory. Jadi, kalau di sini komunikasinya lebih ke arah paralel, kalau yang di sini lebih ke arah sequential. Dan instruction and data fat-nya ini bareng. Jadi, kalau ini digabung, jadi satu di sini, kalau di sini dipisah. Dan kalau kita lihat di sini, dia perlu hardwired control unit. Kalau di sini, dia cukup menggunakan micro program control memory. Jadi, kalau yang di kiri lebih kepada software, dan hardware-nya itu memang harus juga terpisah, gitu ya. Dan kalau di kanan, ini, dia lebih ke perlu koneksi fisik, gitu, antara hard control unit-nya dengan nanti peripheral-nya. Kalau dilihat di sini, apa yang berbeda main memory-nya? Kalau di kiri, CIS-C perlu main memory yang lebih kecil daripada RIS-C. Dan kenapa sebenarnya main memory-nya lebih kecil? Karena CIS-C ini yang dulunya, duluan ada, gitu. Kan zaman dulu tuh komputer masih 4 bit, masih yang 4, 8, 16, masih yang kecil-kecil bit-nya. Berarti ada apa? Ada keterbatasan memory. Karena memory-nya hanya 2 pangkat 4, misalnya kalau yang 4 bit. Tentu, untuk bisa menjalankan proses yang didukung oleh memory yang kecil, kita perlu punya software yang powerful, gitu, di dalamnya. Kita perlu punya micro program control memory di sana. Agar bisa tetap menjalankan komen-komen yang kita inginkan, walaupun memorinya terbatas. Nah, berbeda dengan RIS-C. Karena ketika kita menggunakan CIS-C dan bit-nya sudah ditambah, 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 tapi karena prosesnya sekuensial, tentu programnya jadi kayak, maksudnya, komen execution-nya akan lambat. Makanya muncul yang arsitektur baru, yang membuat instruction dan data transfer-nya dibuat terpisah, dua arah, agar bisa mempercepat proses yang sekuensial tadi. Dan di sini, yang dilihat adalah main memory-nya lebih besar, agar bisa mengakomodasi data yang lebih banyak, gitu ya. Nah, oleh karena itu, makanya RIS-C ini lebih cepat dalam segi operasinya daripada CIS-C. Nah, tapi apa dari keduanya, gitu ya? Coba kita lihat. Kalau CIS-C, itu, ini seperti yang saya sudah ceritakan tadi, di awal-awal, ini adalah arsitektur yang ada, di mana pemrogramannya pakai bahasa assembly, dan akses ke memorinya itu sangat lambat. Sangat lambatnya kenapa ya? Karena bit-nya masih rendah. Sehingga untuk melakukan proses alu, ya, yang aritmatiknya itu, kita membutuhkan sekuens yang panjang dari machine code. Jadi, panjang sekali sekuensnya, compiler harus bekerja dengan sekuens yang sangat panjang itu. Dan untuk mengakomodasinya di sini, biar enggak banyak-banyakin tempat, gitu, tentu akhirnya designer dari si sistem komputer ini berpikir untuk di mana caranya kita membuat suatu sistem yang bisa kerja tanpa harus menggunakan memori yang besar. agar bisa mengurangi burden dari compiler. Nah, akhirnya timbulah yang namanya complex instruction set ini. Jadi, titik beratnya dari CIIC itu ada di mikro program kontrol memorinya. Gimana caranya program-programnya itu hanya bisa, maksudnya, berjalan dengan powerful, tapi mengakses memori yang sangat sedikit. Oleh karena itu, makanya dibuat komunikasinya ini dua arah saja, gitu. Karena kalau dia dipisah, berarti kan tadi kita ingat bus itu ability-nya ada di berapa bit-nya, ya kan? Kalau dia dipisah, berarti kan akan ada dua kali berapa bit. Nah, di sini dibuat satu kali berapa bit itu saja, sehingga tentu akses memorinya akan lebih kecil. Nah, kalau dilihat lagi di sini peran penting selain mikro program kontrol memori ada pada cacanya ini, ya, memorinya ini. Di sini, kalau dilihat, dia harus bisa mengakomodasi data dan instruksi. Jadi, hasil dari decision-nya harus bisa disimpan di sana, kontrol signal yang dari kontrol unitnya juga harus disimpan di sana. Nah, karena dia harus bisa menyimpan semua data, nah, di sini, ya, penyimpanannya ini dapat memiliki ability, memiliki kemampuan untuk menyimpan yang variable. panjangnya ini bisa variable, karena bisa jadi data itu kecil gitu ya, maksudnya nggak terlalu panjang datanya, tapi yang kontrol unitnya panjang misalnya. Nah, si ISE architecture di sini bisa menyimpan format yang variable length. dan dari sana kita lihat apa impact-nya gitu ya, implikasinya. Karena variable length format yang harus bisa diakomodasi tentu kalau masing-masing peripheral-nya juga bisa jadi berbeda-beda. Nah, di sana sehingga CISC ini harus bisa memperhitungkan dari proses yang dia jalankan, clock yang mana yang harus diikuti, gitu ya. Dan tentu clock dari yang clock terendah lah yang harus bisa diikuti. Nah, agar semuanya bisa mengakomodasi clock yang rendah ini, gitu kan ya. Kalau misalnya ada clock, ada variable-nya tiga nih. Dia punya clock yang berbeda-beda. Clock yang satu, sedang. Nah, maksudnya cepat. Clock yang kedua, sedang. Clock yang ketiga, lambat. Tentu kita harus ikut yang lambat, kan? Karena kalau kita ikut yang paling tinggi, yang lambat tentu tidak akan bisa bekerja sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan apa yang diperintahkan, gitu. Dia akan off. Dan yang bekerja hanya yang paling tinggi. Sehingga itu menjadi salah satu kelemahan kalau di CISC, karena harus mengakomodasi berbagai clock, berbagai variable length, kinerjanya tidak bisa secepat itu. Karena harus mengikuti clock yang terendah. Solusinya apa? Solusinya ketika kita menambahkan input-output di sana, ya kita harus perhatikan clock-nya. Clock-nya kalau bisa yang dekat dengan clock dari mikroprocessor. Agar kecepatan mikroprocessor ini bisa dimaksimalkan. Ya, begitu kira-kiranya. Dan di sini instruction-nya itu sangat bergantung dari microprogram yang dijalankan secara sequence. Dan compilernya tidak perlu komplikatif, tidak perlu lumir, tapi mikroprogramnya itu nanti yang harus bisa mengakomodasi segala macam instruksi. Nah, di sini untuk memprogram yang CISC diperlukan high-level language. Begitu ya, kira-kiranya. Mungkin bisa dibantu ini ada yang tadi ngumpulin apa sih high-level language itu? Coba bisa bantu saya. Ada yang tahu? Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, saya Arya Kurnia Pambudi, NIM 0418 1020. Jadi, berdasarkan yang saya cari, Bu, high-level language adalah bahasa pemrograman komputer yang ditulis dengan bentuk yang hampir mirip dengan bahasa manusia. Agar fokusnya programmer itu hanya untuk kepada penyelesaian masalah, Bu, atau problem solving. Oke, terima kasih. Nah, gitu ya. Jadi, bagus, benar, memang. Seperti kata Arya, bahwa high-level language adalah bahasa komputer yang mirip dengan bahasa usernya. Agar nanti memang, kenapa? Karena kita belajar microprocessor, kita belajar komputer, gitu ya. Komputasi di sana lebih kepada bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan. Bukan dari segi pemrosesan di dalamnya, gitu. Oke. Baik, terima kasih bantuannya. Dan di sana, makanya ketika arsitekturnya itu CISC, ya, yang kompleks itu, kita perlu yang namanya bantuan dari interface, gitu. interface yang bisa mengakomodasi high-level language itu. Agar user bisa gampang, leluasa untuk melakukan task-task yang diperlukan. Nah, contohnya dari microprocessor yang pakai CISC adalah yang IBM 370 ini, Intel, ataupun VAX 11.780. Nah, kalau yang Intel, ya, kita sama-sama tahu lah ya, ada di laptop kita. gitu, kira-kiranya. Nah, sekarang kalau ini, kalau kita lihat, ya, ini masih CISC. Oh, kalau yang ini sudah RISC, ini sudah yang reduce. Karena ada komunikasi dua arah yang dibisah, antara instruction dan data. kalau kita lihat, ya, kalau di CISC sana itu penekanannya adalah bagaimana program itu bisa berjalan, tapi dengan memori yang kecil, gitu. Tapi ternyata, arsitektur CISC itu perlu hardware yang lebih rumit. dan perlu instruksi yang juga lebih rumit. Nah, di sini, kalau di RISC, dia untuk merejuice, mensimplifikasi kerumitan tersebut, ya, dengan cara apa? Kalau di awal hanya memory, memory saja, langsung, gitu kan, ya. berapa tadi? 8-bit mikroprosesor. Berarti, ya, 2 pangkat 8, 256. Langsung memory itu dilihat secara keseluruhan. Di RISC sini, kinerjanya adalah per-register. Jadi, dari register ke register. Bedanya apa? Kalau dari register ke register, berarti sudah ada pengelompokan data, gitu ya. Pengelompokan alokasi memori, gitu. Tidak langsung mengakses satu unit yang besar, tetapi dibagi-bagi per kelompok. Kayak dibagi-bagi per divisi. Di sana divisi ini namanya register, gitu kan. Nah, dengan perubahan alur, alur pengaksesan memory, yang awalnya memory di CISC, menjadi register to register operation di RISC, tentu speed dari eksekusi programnya akan lebih cepat. Karena ini, instruksi yang digunakan jadi lebih sedikit. Dan tidak perlu melakukannya secara sequential yang panjang. Tapi sequential ini bisa dipecah-pecah menurut register yang ada di dalam suatu sistem mikro prosesornya. Gitu ya. Dan di sana akhirnya nanti karena dibagi berdasarkan register-register-register, ada beberapa register tertentu yang untuk fetch, ada beberapa yang untuk decode, ada yang beberapa untuk execute. Jadi, tinggal kayak sequence-nya tiga itu saja, Enggak harus sequence yang panjang, tapi jadi kayak disimplified, jadi ya habis fetch, itu decode, habis decode, itu execute di beberapa register. Nah, gimana tuh ilustrasinya? Pasti bingung kan? Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat. Nanti bisa jadi contohnya adalah akan ada beberapa register. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima register, tapi ada juga saya bilang tadi sequence dari eksekusi programnya akan ada jadi tiga kelasnya. Pertama di-fetch dulu, baru di-decode, baru di-execute. Nah, di sini ya, programnya juga akan berjalan secara sekuensial seperti saya bilang tadi, tapi prosesnya adalah fetch jalan duluan, kemudian nanti geser, baru instruksi duanya yang jalan, baru instruksi tiganya jalan, geser lagi gitu ya, baru kemudian instruksi empat, lima, dan seterusnya. Namun, inisialisasinya ada di yang pertama, digeser ke decode, digeser ke execute. Dan di sini, kalau dilihat, kalau kita mau melakukan fungsi penjumlahan gitu, fungsi penjumlahan, kalau di RISC, dia perlu empat step. Empat step di sini apa? Step pertama, dia menampilkan datanya dulu apa? Kan penjumlahan nih, berarti kan ada sesuatu satu dan sesuatu dua yang akan dijumlah. Gitu kan? Sehingga secara logikanya saja, berarti kita harus adakan dulu data satu, adakan dulu data dua, pakai fungsi load, lalu dilakukan penjumlahan, dilakukan penjumlahan apa outputnya? Ada outputnya yang harus disimpan, suatu nilai yang harus disimpan. Sehingga kalau di RISC, penjumlahan itu melalui empat tahapan ini yang bisa dilakukan di dalam arsitektur komputernya itu dengan register to register operation. Nah, kalau kita bandingkan dengan CISC, di sana karena langsung satu memory saja, di CISC itu kita hanya perlu satu, karena tadi selain hanya untuk mengakses memori saja dan harus ditekankan dari micro programmingnya, maka di sana sebenarnya tinggal kita panggil yang namanya add. Kalau mau nambahin juga, tinggal di CISC cukup satu, add saja. tapi nanti di dalamnya software itulah yang akan membantu dalam menghitung menghitung kayak proses ininya. Gitu ya. Dan itu perbedaannya kalau di CISC cukup satu, kalau di sini bisa dibagi empat, tapi pekerjaannya dibagi-bagi dari masing-masing, dari berapa register yang terpasang dalam sistem microprocessor tersebut. akhirnya pekerjaannya jadi lebih ringan gitu ya, karena nanti load A, load B, sum A, store ini sebenarnya walaupun dia sekuensial, tapi bisa dikerjakan secara paralel. Dan dari sana, kalau kita bandingkan, RISC itu bisa kinerjanya 4 kali lebih cepat, 2 sampai 4 kali lebih cepat daripada prosesor yang CISC. Kenapa ya? Karena dibagi per register tadi. Dan karena dibaginya jadi operasi register to register di sana, di sini space dari chip microprocessornya jadi lebih kecil. Nanti bisa di cek sama-sama dari tugas yang kalian kumpulkan sebenarnya kalau kita sama-sama mencari microprocessor yang misalnya 16-bit dibandingkan dengan microcontroller misalnya yang 16-bit gitu kira-kira dari segi ukuran dia akan seperti apa. Dan karena tadi juga bagiannya kinerjanya itu register to register di sana sehingga di RISC itu bisa jadi ada beberapa port yang dibuat floating. Ada beberapa float yang masih bebas untuk diprogram malam seperti apa gitu ya tergantung. Jadi satu port itu bisa jadi fungsinya bisa dua gitu kan. Karena gitu kita sering lihat di spesifikasi data sheet-nya dari entah itu Arduino entah itu AVR yang Atmel gitu ya ada satu port itu bisa jadi yang digital input atau digital output bisa jadi ADC. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Karena sistem nyamak microcontroller itu register to register operation dimana kalau dikasih control unitnya satu berarti yang di-onkan adalah dia sebagai digital input. Kalau dikasih misalnya nol ternyata dia berfungsi sebagai ADC. Nah nanti di sana baru deh kita masuk lagi ke interfacenya pemrograman kodenya itu seperti apa. Nah karena tadi spacenya lebih kecil tentu akhirnya harga per chip-nya jadi bisa lebih murah. Dan RISC processor itu bisa didesain lebih cepat daripada yang CISC karena arsitekturnya juga lebih mudah gitu ya. Yang penting kita sediakan memori buat instruksi memori buat data dan main memorinya lalu CPU-nya seperti apa lalu dikoneksikan dengan bus data dengan maksudnya dengan sistem busnya itu dikoneksikan segi arsitektur dia lebih mudah karena kalau yang di CISC kita sangat bergantung dari mikro programnya mikro programnya itu harus bisa mengakomodasi semua decision gitu ya semua comment harus ada di dalamnya berarti kan dari segi apa susunan transistornya juga akan lebih kompleks daripada yang RISC nah terus kemudian implikasi lainnya adalah di sini eksekusi dari instruksi yang ada di RISC itu jauh lebih tinggi daripada CISC karena apa karena pekerjaannya dipecah di dalam beberapa register jadi kecepatannya bisa lebih cepat karena dibagi-bagi per register yang ada di dalam mikro controller tersebut gitu kira-kiranya dan kita lihat ini contohnya adalah alpha AVR ARM PIC PARISC dan power architecture kalian bisa sambil menjawab nanti ya maksudnya setelah kalian nanti selesaikan tugasnya akhirnya nanti sering ketemu kata-kata ARM atau PIC di sini nah itu adalah salah satu contoh dari arsitektur yang RISC yang sudah simplified dan AVR ini yang sering kita lihat oh tapi anak-anak zaman sekarang pakainya Arduino ya jadi Arduino tuh yang lebih simple lagi daripada yang AVR atau mega gitu ya kalau saya dulu mainannya pakainya yang mikro processor eh sorry mikro controller yang at mega nah disana kami pakai juga AVR gitu dan ada compiler disana kan compilernya harus diperhatikan itu apa nah kalau Arduino kan bahasa pemrogramannya jauh lebih simpel ya kalau pakai atmega dia benar-benar si plus plus gitu tapi enggak masalah tentu semakin berkembang ke sini bahasa pemrograman harusnya jadi lebih gampang agar user itu juga lebih mudah dalam memrogram ya kan gitu kira-kiranya oke ini sudah nah oh ini salah satu kelemahannya tapi ada beberapa kelemahan ya dari RISC ketika pekerjaan itu sudah dibagi-bagi per divisi nah per register gitu nah ketika tapi kan tapi sequence-nya itu tetap ada ya yang tadi itu fetch dulu baru di code baru execution nah ketika register yang execution ini sebenarnya harus melakukan suatu output tapi si register satunya yang harusnya memberi data itu masih lambat gitu masih belum selesai dari prosesnya tentu akhirnya compiler yang di execute ini harus menunggu gitu kan ya menunggu agar datanya ini ada dulu gitu baru bisa dilakukan hal tersebut hal tersebutlah yang menjadi kelemahan dari RISC compiler-nya ini harus bisa menjatuhalkan proses 1 dan 2 di register 1 dan 2 ini harus bisa sesuai dengan program dia gitu program eksekusi dia nah jadi kelemahannya kalau yang CISC karena dia sequence tapi panjang ya nggak ada proses tunggu-menunggu di compilernya kan ya karena semua proses itu udah ter-record dengan baik dan tersusun dengan baik habis ini harus ini habis ini harus ini terjadwal dengan baik tapi kalau di RISC di sini kadang koordinasi dari antar register itu yang miss miss miss-nya ini bisa jadi karena clock-clock yang digunakan tadi berbeda jadi sebenarnya sama ya dan itu tapi kalau kita menggunakan peripheral yang berbeda nah di sini makanya kalau microcontroller akan sudah dijelaskan bahwa clock yang bisa berjalan hanya di sekian sampai sekian agar apa agar kondisi ini tidak terjadi agar compilernya nanti tetap bisa berjalan sesuai fungsinya nah terus kemudian yang kedua RISC prosesor ini memerlukan memori yang sangat cepat agar apa agar bisa mengerjakan instruksi yang bervariasi itu dengan cepat juga kan tadi kita lihat bahwa proses penambahan saja ternyata kalau RISC perlu empat instruksi nah kalau memorinya lambat ya ini yang akan terjadi yang pertama ini ya kan akhirnya eksekusi programnya akan jadi lebih lambat karena register yang eksekusi masih menunggu register dari masih menunggu data dari register fetch dan register take code itu kira-kiranya ya jadi keduanya sama-sama perlu sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kelemahan gitu dan tentu tergantung dari programming programmer itu perlu mengerjakan apa jadi disana baru kita bisa memilih kita perlunya menggunakan yang mana nah sehingga ini kalau kita bandingkan CISC dan RISC itu akan seperti apa bedanya ada di beberapa poin ini yang pertama CISC menitik beratkan pada hardware-nya kalau RISC pada software-nya kalau instruction-nya ya sesuai namanya yang RISC itu akan reduce yang kompleks itu akan lebih kompleks dan ini CISC perlu mengakses memory secara langsung kalau RISC dia perlu register beberapa register itu tadi baru dia mengakses memory dan disini kalau CISC itu codingannya simple karena tinggal pakai add gitu ya tapi kalau di RISC prosesornya dia perlu beberapa instruksi dan kalau di sini di CISC dia perlu beberapa cycle untuk bisa mengeksekusi programnya tapi kalau di RISC ini hanya perlu satu siklus saja karena tadi sudah paralel gitu ya dari register registernya sehingga jadi sekali hitung saja nah kalau CISC ini mikro programnya yang lebih kompleks kalau di RISC dia compiler-nya yang buat menjatuhalkan register data-data apa komunikasi data antara registernya itu yang lebih kompleks jadi begitu kira-kiranya CISC dan RISC nah ini CISC dan RISC ini sebenarnya kayak bagian gini kalian tahu produk keluarannya Apple sama produk keluarannya Intel ya kan kalau di produk keluaran Intel itu lebih kepada hardware-nya kalau program keluaran Apple lebih kepada software-nya jadi sebenarnya hardware-nya akan bisa maksudnya sama saja gitu ya yang penting software-nya ini yang dibuat bisa mengelaborate segala komponen yang ter koneksi di dalamnya gitu kalau di CISC ini seperti Intel jadi dari hardware-nya dari komponen chip-nya itulah yang harus di upgrade setiap generasinya agar apa agar mikro program yang ada di dalam prosesor tersebut bisa lebih banyak lagi lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi gitu gitu sih kira-kiranya jadi kalau kita beli produk ya kalau produknya Apple itu sebenarnya ya kalau kita lihat prosesornya tidak setinggi yang keluarannya Intel kan tapi kenapa lebih mahal gitu lebih mahalnya ya karena dia perlu research R&D dan development-nya lebih banyak di software-nya tadi gimana cara mengakses hardware yang biasa saja ini tapi bisa menghasilkan keluaran yang maksimal hanya melalui software-nya hanya melalui interface software-nya saja gitu itu mungkin kira-kiranya ya saya rasa ini masih kayak agak mix itu kalau kita belum semuanya mengerjakan tugasnya jadi tolong nanti dikerjakan tugasnya minggu depan kita gantian gitu sharingnya kalau yang kalian temukan seperti apa dari masing-masing soal tersebut nanti kita sharing dan kita koneksikan dengan apa yang saya sampaikan hari ini mungkin begitu rekan-rekan semua silahkan kalau ada diskusi saya mau bertanya bu terkait tugas bu ya silahkan saya Fadri 0418 139 ini bu deadline tugasnya yang di model ini tinggal sejarah bukan bukan iya 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 itu ini Fadri baru datang kah tadi sudah sempat dibilang ini sebenarnya nggak apa-apa saya cuma kemarin itu pas saya buat itu saya lupa deadline-nya ini kapan ya mungkin minggu depan karena biasanya saya ngasih tugas itu seminggu jadi ya mohon maaf ya nanti ini saya ubah deadline-nya minggu depan berarti tanggal 10 ya tanggal 10 di jam 7 gitu ya baik terima kasih ya ya benar kalau saya salah maksudnya kalau saya salah ngasih deadline gitu ya silahkan dikonfirmasi aja kan saya pelupa juga ya orangnya manusia biasa begitu jadi kita sama-sama aja lah biar tugasnya nggak ada yang kelewat gitu ya silahkan ada yang mau bertanya Arya ya ini mic-nya nyala mau nanya atau gimana oh tidak bertanya berarti oke yang lain mungkin silahkan kalau tidak ada mungkin ya bisa kita cukupkan itu tadi saya salah paham ya saya kira hari ini jadi biar fair tugas yang dari teman kalian yang udah ngumpul nggak apa-apa kita keep dulu buat minggu depan kita sama-sama sharing jadi nanti minggu depan tolong rekan-rekan semua masing-masing kelompok itu anggota-anggotanya sama-sama paham gitu ya terkait materi yang disampaikan sehingga ketika kita random semuanya siap gitu itu aja mungkin ya ada mau bertanya atau diskusi kalau tidak mungkin bisa kita cukupkan untuk hari ini terima kasih rekan-rekan semua semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugasnya itu dan saya harap semua dalam keadaan sehat ya bisa saya cukupkan oh ya jangan lupa untuk absen absennya sudah bisa diakses ya bisa atau tidak ada yang sudah absen sudah bisa bisa ya oke oke kalau gitu sekian ya yang saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi walaikumsalam wabarakatuh selamat pagi salam terima kasih bu selamat pagi ya sama-sama